Tim Sargabungan masih berupaya melakukan evakuasi terhadap dua pekerja tambang yang tertibu nulang seorang tambang di Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung pada minggu malam lalu. Setelah menurunkan satu orang penyelamat ke dalam lubang sedalam 13 meter, masih banyak ditemukan hambatan. Seperti air yang masih menggenangi lubang tersebut, baik peralatan tambang termasuk selang yang mengganggu akses evakuasi. Karena sempitnya lubang yang hanya berukuran 60 cm menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Pada hari ketiga pencarian korban pun, petugas masih melakukan upaya penyudatan air yang muncul dari bawah lubang. Ya, update untuk penanganan operasi SAR, dua orang penambang yang masih berada atau tertribun di dasar galian tambang PT MCM pada hari ketiga pencarian yang kita lakukan bersama oleh tim SARgabungan pada sampai dengan sore hari ini, masih belum membuahkan hasil di mana kita masih belum bisa mengevakuasi kedua korban tersebut. Ada pun beberapa hal yang kita laksanakan dari pagi tadi, yaitu masih melanjutkan proses pengeringan debit air yang berada di dalam lokasi tambang, menggunakan pompa mesin yang lebih besar, dan beberapa unit ada ditambahkan, dua dan tiga unit, kemudian juga membuat kanal ataupun tempat saluran air yang bisa kita pindahkan dari dalam tambang ke lokasi lain yang ada di luar. Kemudian kemarin dari hasil asesmen di mana kita menurunkan satu orang reskuar ke dalam, ke dalaman 13 meter, memang di dalam tersebut masih banyak hambatan atau rintangan di mana air masih memenuhi lubang galian tersebut, kemudian banyak selang ataupun peralatan-peralatan lain yang berada di lokasi tersebut yang mengganggu akses untuk kita masuk. Kemudian begitu juga dengan lubang galiannya yang sangat sempit, sehingga sangat menyulitkan untuk menurunkan reskuar yang harus dilengkapi dengan alat keselamatan seperti SCBA atau Safe Container Breeding Apparatus, karena kita mengkhawatirkan di dalam lokasi tersebut sudah mengandung udara-udara yang berbahaya bagi penolong itu sendiri. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi sampai dengan hari ketiga ini memang kondisi lubang itu sendiri yang sempit, yang kecil, sehingga menyulitkan kita untuk memasuk. Kemudian juga aliran atau denah lokasi dari galian tersebut yang tidak semuanya vertikal, tetapi ada sektor pertama itu adalah vertikal, kemudian sektor berikutnya itu horizontal, kemudian baru vertikal lagi, kemudian horizontal dan vertikal kembali. Jadi ada tiga sektor yang harus kita lalui untuk mengambil dua korban tersebut di dasar galian. Persiwanaas ini berawal saat tiga orang pekerja sedang melakukan penggalian tambang bawah tanah dengan total kedalaman kurang lebih 30 meter. Mengataui terdapat genangan air di bawah lubang galian tersebut, satu pekerja langsung berupaya menyelamatkan diri dengan naik ke atas. Sedangkan dua orang lainnya terjebak di dasar tambang dan tak bisa menyelamatkan diri. Dua Raka Presetio, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.